Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tiga pesan saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Garut pagi tadi di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Gubernur pun berharap Garut menjadi kebupaten yang terbaik di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati dan Wakil Bupati Garut Rudi Gunawan dan Helmi Budiman di Aula Barat Gedung Sate Bandung Rabu pagi. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur memotivasi agar Garut menjadi kebupaten terbaik. Saat ini pun sedang diupayakan untuk pemekaran wilayah di Garut. Gubernur pun menyampaikan tiga pesan agar Bupati dan Wakil Bupati menjaga integritas dengan maraknya kasus-kasus terkait kekuasaan, melayani dan mencintai masyarakat sepenuh hati, serta meningkatkan profesionalitas. 2019-2024, tadi saya motivasi Garut harus jadi kebupaten terbaik. Saya lihat indeks-indeksnya juga membaik ya, walaupun masalah juga masih banyak karena terlalu luas memang sangat luas. Garut sendiri salah satu yang diusulkan untuk pemekaran wilayah, itu juga sedang kita upayakan. Kemudian masalah stunting juga akan menjadi perhatian. Kemudian tentunya kalau kita lihat potensinya dari semua kabupaten yang salah satu paling lengkap potensi pariwisatanya adalah Garut. Sementara itu Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan dirinya fokus untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan IPM, membuat akuntabilitas pemerintahan menjadi tinggi, dan membuat Garut menjadi lebih transparan dalam mengukur integritas seseorang. Awal pengentasan kemiskinan tersebut telah berhasil dilakukannya sejak 2014, yaitu turun dari 12 persen menjadi 9 persen. Terus yang ketiga yang tadi Pak Gubernur itu adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan bagaimana Garut ke depan lebih baik, ya tentu kita juga berusaha, karena kami ini adalah pasangan yang kompak ya, kami tidak pisah satu sama lain, teamwork itu lebih baik daripada koncoisme. Kami setelah di pemerintahan adalah teamwork, kami tidak melihat lagi partai politik. Ketika di DPRD kami hanya mengadakan kerjasama sejauh dengan undang-undang. Kemitraan dengan DPRD itu harus diperkuat, sehingga argumentasi eksekutif dengan legislatif itu sama untuk menciptakan sejataan masyarakat. Rudi Gunawan dan Helmi Budiman telah menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Garut sejak 2014, dan saat ini memasuki periode kedua. Menurut Rudi, keberhasilan dalam memimpin Garut dicapai dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD.